Lawan wajib jaga kepalanya, jagoan ini punya misi mengerikan. Sebuah misi mengerikan dipandang jagoan asal Perancis, Benoit Saint-Denis di gelaran UFC Vegas 76. Hajatan ini rencananya bakal dipentaskan pada Minggu pagi, 2 Juli 2023, waktu Indonesia Barat. Beberapa pertarungan sangar disiapkan Dana White untuk menghibur para penggila tarung. Pertemuan dua jagoan kelas menengah, Sean Strickland dan Abus Magomedov dipasang sebagai bentrokan utama. Di samping duel tersebut, pertarungan Saint-Denis kontra Ismail Bonfim juga tak boleh dilewatkan. Dua petarung kelas ringan itu akan bertarung di sesi kartu utama. Satu hal yang membuat bentrokan ini adalah misi dari sang jagoan asal Perancis. Lawannya wajib ekstra waspada karena dia bertekad memberikan serangan yang dahsyat ke arah kepala. Meski begitu, Saint-Denis tidak lantas menganggap enteng calon lawannya. Dia bahkan mengakui bahwa dirinya kalah ranking ketimbang Bonfim. Menariknya, kalah dari segi ranking justru membuatnya semakin semangat. Saint-Denis menilai kemenangan atas jagoan dengan peringkat lebih tinggi sebagai jalan untuk menjadi juara. Seperti yang disinggung Saint-Denis, dia mampu mengalahkan sosok sekali berterence S1MCHE pronunciation kini secara brutal yakni dengan kotendangan lutut terbang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.